Pemirsa, saat ini saya ditemani oleh Bapak Irwan dan istri Ibu Christine. Mereka mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Pak Irwan ini lepas dari belenggu obat-obatan dan narkoba. Kita ikuti saja kesaksiannya berikut ini. Bagaimana Pak Irwan bisa menceritakan kesaksian kehidupan yang dialami sampai bertobat terima Tuhan Yesus? Sebelum saya persaksi, tenang diri saya. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus yang telah selama ini telah menolong hidup saya dan keluarga saya, memulihkan keluarga saya. Saya persaksi pada tahun 1999, saya datang ke Amerika dan berkenalan dengan salah satu rekan bisnis saya. Dan dia sering mengajar saya ke suatu tempat, klub malam atau diskotik. Dari situ awalnya saya mulai mencoba atau memakai ekstasi atau minuman keras. Dari semula, saya didorong dengan teman bisnis saya, cuma dikasih separuh dan itu saya pakai. Dan hari berikutnya, tiap minggu berikutnya, teman relasi bisnis saya itu terus mengajar saya ke suatu klub atau tempat-tempat hiburan lain setiap weekend. Saat itu sudah menikah ya? Sudah, sebelum saya berangkat ke Amerika, pertengahan tahun 1999, saya menikah dengan istri saya dan saya berangkat dulu ke Amerika, setengah tahun kemudian istri saya baru menyusul. Pada saat istri Anda ke Amerika, apakah dia mengetahui perbuatan-perbuatan Pak Irwan ini selama di sini? Tidak tahu. Selama ini memang saya tutup-tutupi bulunya. Kalau saya ajak relasi bisnis saya pergi, saya selalu bilang usaha kerjaan untuk bisnis. Jadi selama itu dia percaya saja sama saya. Nah bagaimana prosesnya sampai pernah mengalami overdosis kan ya? Iya betul. Pada waktu itu pertanggahan tahun 2002 di suatu hotel di kasino di Antara City yaitu hotel Tas Mahal. Saya memang waktu itu luar biasa mengalami overdosis sampai saya tidak sadarkan diri selama 8-10 jam. Saya habis ekstasi waktu itu sekitar 20 putir. Di samping itu saya juga memakai sabu-sabu, heroin, narkotik, dan juga semacam uwi. Kui? Kui itu semacam rokok ganja. Oh gitu. Dan saya waktu itu pesta selama 3 hari di hotel itu. Dan waktu hari ketiganya, hari Minggu siang, saya sudah tidak sadarkan diri waktu itu. Di samping saya cuma ada istri saya yang menolong. Jadi pada saat Anda tidak sadarkan diri itu istri juga tahu? Apa datang atau dipanggil atau bagaimana? Tidak, waktu itu memang sengaja istri saya ajak waktu itu pesta. Jadi istri saudara mengetahui bagaimana? Ibu bisa menceritakan, kok bisa ikut dalam pesta itu? Apa memang mengizinkan suaminya ikut bergabung dengan teman-teman partinya? Sebenarnya tidak mengizinkan, tapi berhubung bosnya begitu baik dengan kami. Jadi saya diperbolehkan untuk ikut. Dan suami saya juga ikut. Waktu itu saya di hotel dan saya ditinggal sendirian. Dia pergi ke diskotik, diskotiknya hotel. Nah, sejak itu mulai dari malam hari sampai siang hari, pesta itu berlarut-larut, tidak ada berhentinya. Waktu itu saya ada di situ. Dan saya tidak pernah ikut. Saya tidak pernah mengikutinya. Cuma saya tahu kejadiannya. Nah, pada waktu itu saya tidur. Mau tidur malam, eh mau tidur siang. Tidak tahunya. Ada hati itu rasanya ingin dekat dengan dia. Terus saya dekat dengan dia. Tidak tahu pada waktu peristiwa itu, suami saya sudah overdosis. Dan badannya itu tidak berdaya. Dan kaku-kaku rasanya. Leher ini rasanya sudah tidak ada nafas. Dan matanya hanya putih. Tidak ada satupun hitam yang kelihatan. Dan matanya hanya tinggal putih saja. Dan bibirnya ini penuh busa. Nah, apa yang dirasakan Pak Irwan pada saat itu? Tidak sadarkan diri itu, badan itu ada rasanya tidak sakit atau apa? Tidak, waktu itu saya memang sebelum saya sampai overdosis itu, pada saya memang merasakan suatu agak aneh, sakit. Tapi setelah itu, saya tidak terasa apa-apa. Oh, jadi hilang sama sekali tanpa sadar. Jadi pada saat sesudah sadar, merasakan sesuatu tidak di dalam tubuhnya? Iya, waktu begitu sadar, tubuh saya seperti ringan gitu. Seperti ringan ya, bedaya gitu. Seperti kayak tenaga saya itu tidak sudah ada. Kalau waktu ketagihan itu bagaimana rasanya? Waktu ketagihan-kepinginnya tiap minggu saya harus, konsumsi obat-obat itu harus. Sebab kalau saya tidak pakai satu hari pun, pada saat saya merasa sakit sekali. Jadi tiap minggu saya harus memakai ekstasi, sabu-sabu, heroine. Kejang-kejang begitu. Betul. Sebelum saya pelepasan, saya tiga bulan tidak bekerja. Tidak bisa bekerja. Jadi waktu saat pertobatan itu mulai terjadinya kapan sadarnya? Waktu saya betul-betul pertobat, melepaskan drug, istilahnya saya hamil waktu satu bulan. Istilahnya bilang sama saya, kok saya hamil? Dan itu saya bilang sama teman-teman, teman-teman dari bisnis saya, bilang istriku hamil. Waktu saya bilang istriku hamil, teman-teman saya itu tidak mendukung saya. Dia bilang sama saya, selalu gugurin bayi itu. Dia bilang, anak Allah pasti cacat, pasti anakmu itu tidak sempurna. Dari situ, hati kecil saya malah terdorong, mungkin roh kudus atau Tuhan menyama saya. Dari itu saya berkata, tidak mungkin saya gugurkan. Saya memakai obat itu sudah berdoa, sebaliknya saya nunggukan anak saya sendiri. Dari situ saya berdoa sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau lepaskan drug semua ini, dalam nama Yesus. Tapi saya minta, satu, jangan sampai anak saya cacat. Dan itu berlangsung sampai delapan bulan, waktu istri saya melahirkan, saya mencapai suku berat Tuhan, istri saya melahirkan dengan selamat dan sempurna anak saya. Saya dengar, baru mengenal drug itu baru di Amerika sini ya? Benar, saya mengenal drug baru di Amerika. Pertobatan itu berapa lama? Dari proses pertobatannya itu? Sekitar 6 bulan, 7 bulan. Oke, baik ada yang bisa disampaikan, untuk pemirsa di rumah mungkin, saat ini mereka mengalami hal yang sama, dengan Pak Irwan ketagihan, dan bisa stop itu bagaimana caranya? Bisa kasih pesan-pesan kepada mereka? Ya, saya melalui RGM Ministry ini, saya mengingat para saudara seiman, saya mengingat supaya, jangan memakai atau menyentuh barang berdosa ini, atau drug, sebab, sekali, kamu mencoba, pasti akan keterusan, lebih baik menghindar dari, barang-barang yang berbahaya ini, dan mendekatlah kepada Tuhan, sebab, dengan kita bersadar pada Tuhan, Tuhan akan, menyembunakan hidup kita. Amin. Terima kasih Pak Irwan dan Ibu. Sekian pemirsa di rumah, biar kesaksian ini menjadi berkat bagi saudara.